Intro Anggota Komite Eksekutif Exko PSSI Arya Sinulingga membeberkan PSSI memiliki hutang sekira 100 miliar rupiah Kini PSSI tengah ditagi hutang warisan yang dilakukan oleh pengurus terdahulu Keterangan tersebut diungkapkan Arya seusai menemani Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Madya Senayan, Jakarta pada gemis 6 Juli 2023 Arya mengatakan ada yang mengancam PSSI karena hutang puluhan miliar Hal tersebut membuat Arya bingung lantaran PSSI era sekarang ditagi hutang sebegitu banyak Sementara dikatakan Arya bahwa penghasilan PSSI bidim Arya mengatakan pihaknya tetap berusaha mencari dana menutup hutang puluhan miliar tersebut Dikatakan Arya PSSI akan tetap berusaha membayar secara bertahap Namun prioritasnya adalah arahan Ketua Umum Erick Thohir Pihak Arya akan memprioritaskan hutang yang belum dipayar kepada perangkat pertandingan dan wasit Pelakangan ini beredar kabar wasit yang memimpin kelaran mili turnamen pada Februari 2023 lalu belum dipayar Namun untuk pendor PSSI masih menahan untuk membayar Hingga hasil audit keuangan dapat diketahui Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share